Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Firda Hafiana Dewi dari kelas 2D Disini saya akan menjelaskan bagaimana sistem perpindahan kalor Sebelum saya menjelaskan apa itu kalor Sebelumnya saya akan bertanya Bagaimana bisa terjadinya baju ketika basah menjadi kering Seperti yang kita ketahui Kalor jika disebut dalam kehidupan sehari-hari itu adalah panas Sumber panas itu sangat bermacam-macam Seperti adanya matahari, adanya api, listrik, dan juga panas bumi Kalor berpindah dari benda yang bersuruh tinggi menuju benda yang bersuruh rendah Perpindahan kalor bisa terjadi dengan 3 cara Yang pertama, radiasi Yang kedua, konfeksi Dan ketiga, kondusinya Yang pertama adalah radiasi Di mana radiasi adalah perpindahan panas tidak melalui perantara Contohnya seperti yang saya sebutkan pertama Mengapa bisa baju yang tadinya basah menjadi kering Itu karena terjadinya radiasi Karena matahari yang menghantarkan panas kepada baju sehingga menyebabkan baju menjadi kering Contoh yang lain juga bisa terjadi pada saat kita mendekatkan tangan pada api bungkus Itu juga terjadi radiasi Karena tangan merasa hangat ketika dekat dengan api Yang kedua yaitu terjadinya perpindahan sejarah konfeksi Di mana konfeksi adalah perpindahan panas yang terjadi karena perpindahan massa atau partikel Contohnya seperti ketika kita memasak kedelai Ketika memanaskan kedelai atau merebuskan kedelai Akan terjadinya naik turun kedelai Di mana terjadinya tersebut karena adanya perpindahan panas Dan itu yang disebut dengan perpindahan secara konfeksi Kemudian perpindahan yang ketiga adalah perpindahan secara kondusi Di mana kondusi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan massa atau partikel melalui zat perantara Contohnya yaitu ketika kita mengaduk sebuah teh panas dengan menggunakan sendok besi Contoh lainnya yaitu ketika kita memanaskan langsung ujung besi kepada sebuah api Kemudian ujung besi satunya akan terasa panas juga Pada penjelasan saya yang tadi sebelum itu saya akan bertanya Pada saat merebus mie, perpindahan panas apakah yang ada terjadi di sana? Pada saat kita merebus mie, ternyata terjadi 3 perpindahan panas sekaligus Yang pertama yaitu radiasi Pada saat api pada kumpor menyala hangatnya akan terasa di tangan atau di badan Kemudian konfeksi Ditunjukkan pada saat adanya gelembung air pada mie yang sudah mendidih Yang terakhir yaitu konduksi Ditunjukkan pada saat kita memegang panci tersebut akan terasa panas karena diletakkan di atas api itu langsung Kesimpulan dari materi yang saya bahas yaitu Kalor merupakan perpindahan dari benda yang berseru tinggi ke benda yang berseru rendah Dimana perpindahan tersebut bisa terjadi dengan 3 cara Yang pertama radiasi Adalah perpindahan panas tidak melalui perantara Dan yang kedua konfeksi Adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan masa atau partikel Dan yang terakhir yaitu konduksi Adalah perpindahan panas disertai dengan perpindahan masa atau partikel melalui jad perantara Sekian dulu video dari saya Kurang lebihnya kami makan Bila ini mempunyai walaupun tidak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh